Presiden Jokowi Dodo hari ini mengundang Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo beserta jajarannya ke Istana Kepresidenan tepat pada Jumat pagi ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretaris Presiden atau Kesepres Heru Budi Hartono. Menurut Heru Presiden akan memberikan pengarahan secara langsung pada Kapolri hingga Kapolres. Hanya saja saat ditanya Presiden Jokowi enggan membeberkan apa isi pembicaraan yang akan dilakukannya dengan jajaran Polri ini. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga berkomentar soal isu adanya penggantian Kapolri. Secara tegas Presiden Jokowi menuturkan bahwa Kapolri masih akan tetap dijabat oleh Jenderal Istio Sigit Prabowo. Seperti diketahui bahwa institusi Polri belakangan memang terus disorot setelah peristiwa pembunuhan Brigadier J. Yang melibatkan mantan Kadif Perpampolri Erjen Bolferdi Sambo. Tak hanya kasus Sambo, sejumlah perwira juga diduga terlibat dalam skenario menutupi peristiwa di balik kematian Brigadier J. Ditambah lagi kinerja Polri kembali menjadi sorotan dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebanyak 132 orang tewas dalam tragedi tersebut. Kerijuhan terjadi di stadion karena polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton hingga membuat kepanikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!